Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan klarifikasi peringatkan para pendukungnya terkait edaran Partai Perubahan Indonesia. Setelah Partai Perubahan Indonesia menjadi trending di media sosial X, muncul kabar ada edaran berupa formulir pendaftaran anggota partai. Peringatan ini muncul setelah beredarnya tautan penipuan berupa formulir pendaftaran hingga permintaan sumbangan dengan menggunakan nama Anies dan kelompoknya. Anies mengklarifikasi bahwa pihaknya hingga saat ini belum pernah mengedarkan formulir atau meminta sumbangan dalam bentuk apapun. Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Anies melalui unggahan di akun ex-pribadinya pada Sabtu, 31 Agustus 2024. Anies juga menekankan pentingnya kewaspadaan dan sikap kritis dari masyarakat terhadap informasi yang beredar. Situasi ini tentunya dapat merugikan banyak pihak, terutama masyarakat yang tidak teliti dalam memverifikasi informasi. Anies berharap klarifikasi ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Anies Baswedan juga mengimbau kepada seluruh pendukung dan masyarakat umum untuk selalu memeriksa keabsahan informasi sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Hal ini penting agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton!